Halo Nexter, belakangan ini kita mendengarkan banyak sekali informasi yang masuk soal perpanjangan PSBB atau melangkah genyi normal. Dan untuk Jawa Barat sendiri sudah diputuskan bahwa PSBB di luar Bodebek, Bogor, Depok, Bekasi dan sekitarnya itu diperpanjang hingga tanggal 12 Juni 2020. Jelas ini juga berdampak terhadap kota kabupaten yang ada di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Cirebon khususnya di Kecamatan Ciledug. Ulasan kali ini, Nexter, JPTV akan mengulas wawancara eksklusif dengan Kecamatan Ciledug, Bapak Haji Solim, HS. Kita simak ulasannya. Oke, selamat siang Pak Tawas. Selamat siang Pak Tawas. Langsung aja mungkin bagi ini dari pesan-pesan yang kami ya. Ini kan berdasarkan gambar terbaru keluar surat keadaran Gubernur yang menyatakan bahwa PSBB di Jawa Barat yang dibahasnya di Kecamatan Cirebon ini diperpanjang. Nah, langkah pasangan sendiri gimana? Dengan imbauan yang sudah diadakan sebelumnya bahwa pasirnya normal ini akan dimulai. Yang pertama, PSBB yang pertama kan berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei. Nah, kemudian baru saja diperpanjang PSBB yang kedua dalam hal ini kan PSBB Jawa Barat. Kami di sini untuk Kecilatung, terus mau memulai kehidupannya normal. Dimana para pengusaha bidang pariwisata dalam hal ini adalah water boom, kemudian karena olahraga, kemudian tempat wisata yang lain, termasuk talun agun, itu sudah akan memulai untuk kehidupan normal, tapi tetap mengacu kepada kromopoler kesehatan. Kemudian baru saja kami menerima informasi bahwa PSBB yang kedua diterapkan sampai dengan tanggal 12 Mei. Yang semula akan memulai kehidupan new normal, ya harus bersahabar kembali masyarakat. Nanti sampai menunggu PSBB yang kedua berakhir, kalau tidak diperpanjang oleh Pak Berjurus, ya kembali untuk new normal. Sampai dengan saat sekarang, alhamdulillah, itu adalah kondisi, kondisi, di mana pasar juga mentah hati aturan yang disarakat oleh PSBB, termasuk tempat keramaian, kerumunan, juga sesuai yang disarakat oleh PSBB. Dan kami juga disampaikan terima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah menunjukkan untuk masyarakat. Oke, yang kedua Pak, ini kan mungkin ada piat khusus yang mengingat yang kami pantau itu untuk dibentuk, boleh dibilang sangat berhasil, setiap PSBB yang pertama. Itu ada piat khususnya sih Pak, mengingatkan seperti pendagang itu kan berbagai macam background yang akan berada di mereka, terus mengelola pariwisata juga demikian, itu mungkin ada piat atau tips untuk kita matematik lainnya untuk dijawabkan, Pak. Jadi begini, kami tetap mengadakan pendekatan humanis, bukan pendekatan keterasa dan sebagainya, sama sekali tidak kami terapkan. Kami sudah ajak dialog, diberikan pemahaman dan pengertian, bahwa pandemi COVID ini masih mengancam kita. Kami ajak dialog, diberikan pemahaman dan pengertian, bahwa pencegahan COVID itu bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, terlebih lagi masyarakat. Bagaimana upaya membangun kesadaran masyarakat. Untuk penampang ciri duka, akhirnya, terbangunlah satu kesadaran masyarakat. Pengelola pasar, kami undang, termasuk para pedagang, ajak dialog, diberikan pemahaman tentang PSDB. Akhirnya paham, dan mereka mau mematuhi saturan. Nah kemudian, para pengusaha yang lainnya juga, yang tadi saya sebutkan, pengusaha pariwisata, para pedagang kecil, dan sebagainya. Bukan tidak boleh berjualan, silahkan berjualan di rumahnya masing-masing. Tetap gagah jarak, sosial defensi, pakai masker, seperti itu. Kemudian, hasil evaluasi dari pelaksanaan PSDB yang pertama, terutama tentang keramaian, yang berjualan itu keramaian, itu 30%. Dapat tingkatan berhasil, mengapa? Karena di jalan itu tingkat keramaiannya itu hanya 30%. Iya. Berkurang sangat drastis. Sangat drastis, ambil. Bagaimana, Pak, kami kerjasama dengan Perkaupin, Sam, Ramadil, Pak Kaposif, Peneramil, dan juga saya sendiri, Pak Mas Yudhu, mengadakan kenyakatan-kenyakatan jalan. Ada beberapa pasit tinggi yang kami sekat, untuk mengurangi keramaian, dan untuk mengurangi juga orang yang nabuburit saat kemarin, kebelan Ramadan. Alhamdulillah, itu berhasil. Masyarakat yang pedagang itu masih ada, pedagang kecil masih berjualan. Itu tadi, Alhamdulillah, kesadaran mereka itu tinggi, tetap memegang pada protokolnya kesehatan. PSPB kan bukan berarti melarang, hanya membatasi pergerakan orang dan barang. Kemudian, kami juga ada sidak dari Pemirtaan Kepatian Cirebon dalam hal ini, Pak Sedda. Beliau meninjau langsung keramaian yang ada di Perduk, ketika menjelak akhir pelaksanaan PSPB yang pertama. Dan, Alhamdulillah, menurut pengamatan beliau, silatuh berhasil. Ada 10 desa di Kecamakan Cirebon itu mempunyai wajib yang sama. Ada tanggung jawab dalam hal ini, Kuru dan Pemdes yang lainnya untuk menggelar BLT. Keputusannya ada di Mus Desus, Musawarah Desa Khusus. Desa membagikan BLT, manakala sudah melakukan Musawarah Desa Khusus yang membahas tentang BLT. Sebelum diadakan di Mus Desus, maka BLT jangan diberikan dulu. Pertakut. Nah, kemudian ketika Mus Desus, saya juga diundang oleh Kuru, dan saya juga hadir dalam Mus Desus Pembahasan itu. intinya penetanannya adalah jangan sampai ada yang double. Nah ini, maka verifikasi data di sini sangat melawahkan bagi Pemdes. Kami tetap memantau data itu. Nah, sampai dengan hari ini, BLT dari pusat sudah tersalurkan, dari Porokini juga, dari Kabupaten juga, termasuk gerakan gas ibu juga kami lakukan. Maka di sini gerakan nasi bungkus. Yang sepanduknya kita masih ada. Kemudian nanti akan disambung juga, jabar bergerak. Akan membagikan nasi kotak terhadap masyarakat yang terdampak. Termasuk juga dalam ngelaran jatat sitra. Kami peruntukan untuk masyarakat yang terdampak COVID. Mudah-mudahan dengan upaya pandu ini, masyarakat tidak tersesat. Tetap tenang, tetap menjaga jarak, tetap pakai masker, upaya untuk memutus mata rantai COVID tersebut. Nah, untuk BLT Dede itu sendiri, apa yang tadi sudah saya sampaikan, sebelum datang klik, jangan dibatikan. Dan sampai hari ini, mudah-mudahan terusnya, tentu tidak ada masalah yang berakhir. intinya, datang berlisikkan. Sampai tanggal 12. anu semula abis terpengaruh kabar pak sob baruka orang exmu normal ternyata kan pak gubernur memperpanjang PSBB ya banyak jadi bapak wayang ya banyak nunggu ke tanggal 12 terus bapak ngambang masker ya banyak ngambang masker ke pasalaman relak selalu jaga jarak yang kane ya banyak ya ya perdagang alun-alun penuh ayah didil oke sadayana permainan oke wayang nak tanggal 12 Juni ya orang tunggu ini mudah-mudahan jadi berpanjang bapak kan sabar bapak kan sabar bapak kan gini BLT kengi kengi apa ya mohon dimasaknya nanti dia cedek pak semuanya kengi apa ya alhamdulillah bapak kengi kurang sama-sama ngadoa mudah-mudahan bisa cepat selesai kompitennya banyak padahal dia selesai hadli bapak paham gitu paham semuanya-manya munggu Ac asked ke marah munggu Cicela